Intro Di video sebelumnya yang gue bahas tentang Belajar banyak hal dari game Itu temen gue bilang Kata jangan pake kaos, keliatan kurus Coba pake kemeja agar gak terlalu keliatan kurus Dan lebih keliatan bahagia Kalo kurus gue rasa Ya gue emang udah kurus Gue pengen gemuk tapi kayaknya susah But I don't know Tapi untuk bahagia gue rasa Gue selalu bahagia Ngeliat senyumnya Mama juga udah bahagia kok No offense buat kawanku Karena beliau Asik kawan baik gue ini bilang Be different, be unique, be better Be yourself and be lovely Halo buddy, I'm Roland for sharing saya RyuStory Di RyuStory kali ini gue akan membahas tentang Apa yang didapat dari sekolah Karena gak jarang gue temukan pendapat Tentang sekolah tuh gak perlu tinggi-tinggi Toh pelajarannya juga gak pake Sekolah tuh gak penting-penting amat Karena banyak tuh yang gak Sekolah tinggi-tinggi Tapi mereka sukses Atau banyak juga yang udah belajar Sampai perluan tinggi Nyari kerja susah Sekali dapat Gajinya gak sesuai dengan yang mereka inginkan Gajinya kecil And ya mungkin lo kurang bersyukur Ya I know Atau Banyak pandangan Kalau enakan kerja aja Udah dapet Duit Cukup makan Terus bisa beli A, B, C, D Itu udah cukup Dan pandangan-pandangan lainnya Gue akan bahas dari Point of view gue Kenapa sekolah itu cukup penting Kenapa gue bilang cukup penting Karena di sisi lain Ada yang gak pentingnya Di sisi lain Ada yang penting banget Nah yang penting banget inilah Yang akan gue bahas disini Start technology betul Bukan pelajaran yang bakal kepake Tapi apa yang kita dapat Dari sekolah yang bakal kita pake Itu adalah wawasan Cara berpikir Terbiasa on time Terus terbiasa dengan deadline Bisa menyampaikan pendapat Ide Public speaking Kreativitas Dan lain-lain Yang basically Itu didapat dari sekolah Gak hanya itu Kita juga jadi Belajar yang namanya Tepat waktu Seperti yang udah gue bilang sebelumnya Misalnya Tepat waktu dalam Mengerjakan PR On time Terus kita juga belajar Yang namanya presentasi Berorganisasi Yang basically Itu ngebentuk mindset Untuk siap bersaing Di real world Atau di dunia nyata Jadi Kalau sekarang Lo masih males-malesan Sekolah Ya jangan disalahkan Sekolahnya Tapi mindset Dan diri sendiri Yang harus dibenahi Lalu ngomongin passion Karena masih gak jarang juga Tuh yang suka bingung Ketika lulus sekolah Nanti ingin jadi apa Lulus kuliah Ingin kerja atau usaha Mau kerja ini Tapi gak passion Mau usaha ini Tapi gak punya passion Gitu aja Terus sampai Emu gandering Bikin kris Lalu bikin internet 5G Wow Passion itu penting Harus tahu apa Apa yang kalian suka Cobet aja semuanya Sampai ketemu passionnya Dimana Passion itu adalah Hal yang kalian suka Tanpa ada tekanan Dan paksaan Kalian suka Kalian cinta Dan seneng gitu Ngejalaninnya Capain diri Dengan segala aktivitas Karena passion Gak ada yang salah kok Suka bikin video Suka desain Suka badminton Suka bola Suka futsal Suka panahan Suka berenang Suka dia Ya apapun Cari gitu Apa yang kalian suka Yang menurut kalian Menjadi passion kalian Apapun yang kalian suka Itu ditekunin Jalanin dengan penuh semangat Apalagi kita gitu Anak-anak milenial Selalu terbuka luas kok Segala kesempatan Yang penting Mau berusaha Gak maukan Di saat umur-umur Dimana kita seharusnya Udah istirahat Dan berikmat di hidup Tapi kita harus bekerja keras Karena di masa mudanya Kita pakai untuk seneng-seneng Untuk clubbing Jajarin pacarnya Dengan uang mak bapaknya Kita beli iphone Beli cilok Beli batagor Beli somai Wah banyak banget dah Itu yang terkadang Kita sebagai namanya Salah langkah So be active Jadilah orang yang aktif Jangan terlalu banyak alasan Ketika lu tuh belum mulai Jangan terlalu banyak protes Ketika di saat proses Mengalami banyak kendalaan Dan rintangan Hal kata orang Amerika Done is better than perfect Selesai lebih baik Daripada sempurna Mau mulai Tapi takut jelek Ya jelek dulu Baru bagus Gue sedang memulainya Gue gak tau Titik sukses gue tuh Ada dimana Dan dikenal sebagai apa Dilan seorang guru Dilan seorang gamer Dilan seorang graphic designer Dilan seorang content creator Atau apapun Orang yang akan mengenal gue Sebagai apa Yang pasti gue ingin dikenal Sebagai Dilan You know what I'm saying Just me Mungkin segitu aja Rehistory kali ini Segala kekurangan pada video ini Mohon dimaklumi Karena sesungguhnya Kesempurna hanya milik Allah Dan kekurangan datangnya Dari gue pribadi Sampai bertemu di rehistory Berikutnya Be better and be friends See you and nicely Daaah Tidak 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 Terima kasih telah menonton!